Terjebak kemacetan di tengah rel pelintasan tanpa palang pintu, sebuah mobil ditabrak kereta api pengangkut CPO di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengemudi mobil terluka di bagian kepala. Mobil ini dievakuasi setelah ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil bahkan sempat terseret sejauh 10 meter, pengemudi mobil selamat. Kecelakaan terjadi saat mobil terjebak kemacetan di tengah perlintasan rel kereta api. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan meminta keterangan pengemudi mobil. Kecelakaan ini mengingatkan kita para pengendara agar lebih hati-hati saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!